Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meminta bakal pasangan calon yang akan mendaftar pada Jumat 4 September mendatang agar membatasi jumlah masa pendukung yang ikut hadir saat pendaftaran. Selain itu, KPU Lombok Tengah juga mengimbau Bapak Selon dan pendukung untuk tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan menggunakan APD saat melakukan pendaftaran. Komisi Pemilihan Umum di tujuh Kabupaten Kota DNTB yang akan mengelar pilkada serta 2020 akan mulai menerima pendaftaran bakal pasangan calon pada Jumat 4 September lusa. Pendaftaran Bapak Selon kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. KPU mularkan berbagai aturan dan himbauan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona. KPU Kabupaten Lombok Tengah yang juga akan mengelar pilkada telah mengingatkan kepada bakal pasangan calon agar membatasi jumlah pendukung saat mendaftar. Selain itu, KPU Loteng juga mengimbau Bapak Selon dan pendukung tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan menggunakan APD saat melakukan pendaftaran. Adil itu bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik dan untuk yang bakal pasangan calon perserangan dengan tip penghubungnya. Soal kemudian karena kita akan menerima di kantor KPU bahwa area disini kan terbatas, Jadi nanti kita batasi kalau ada kemudian pendukung yang menyertai pendaftaran bakal pasangan calon ke Bupati dan Bupati. Jadi kita batasi. Tapi prinsipnya itu saja dulu bahwa bakal pasangan calon dan partai politik atau timpoh hukumnya wajib hadir. Lalu Darmawan juga menambahkan pada proses pendaftaran nanti bakal pasangan calon juga harus dikatakan. yang harus melengkapi syarat calon dan syarat pencalonan termasuk di dalamnya SK dukungan partai politik maupun gabungan partai politik dalam bentuk format B1 KWK. Ini berkaitan dengan saat ada dua ya, ada dua hal yang harus kami perlu sampaikan bahwa pertama dokumen syarat pencalonan, kemudian dokumen syarat calon. Ketentuan ini juga sudah kita sampaikan melalui sosialisasi kepada bakal pasangan calon, kepada hukum masyarakat, kepada partai politik yang bakal pasangan calon perserangan, dan melalui partai politik untuk yang dari dalam partai politik tidak kita sosialisasi di pemerintah saja yang harus saya bawa pada saat pendaftaran. Sementara itu, masa pendaftaran Bapak Solon Pilkada 2020 akan berlangsung mulai tanggal 4 sampai 6 September, di mana untuk tanggal 4 dan tanggal 5 September pendaftaran akan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk tanggal 6 pendaftaran tetap dimulai pukul 8 pagi namun akan ditutup pada pukul 12 malam. Dedy Sufian di Lombok TV, Lombok Tengah